bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum selamat pagi teman teman hari ini tepatnya hari ke delapan tanaman mentimun jenis hercules teman teman jadi hari ke lapan setelah tanam alhamdulillah teman teman ini untuk perkembangannya untuk satu lubang tanam disini saya beri dua benih ataupun dua bibit teman teman jadi untuk cadangan ketika yang satu mati masih ada satu lagi ya teman teman nah ini sisa satu mati satu ini teman teman nah ini belum saya pupuk ataupun belum saya kocor dan sejenisnya teman teman kenapa karena untuk dibedengan ini sudah ada pupuk dasar sekam padi yang sudah busuk ada juga kapur dolomit ditambah dengan kohe ataupun kotoran kambing teman teman usahakan ketika pengaplikasian kohe ataupun kotoran kambing maksudnya kohe itu kotoran hewan ya teman teman disini saya aplikasikannya kotoran kambing sebelum kita aplikasikan kebedengan kotoran kambing tersebut harus sudah dipermentasi teman teman dipermentasi bisa menggunakan E4 ataupun cairan yang lainnya teman teman tujuan fermentasi itu supaya mematikan jamur ataupun bakteri yang merugikan bagi tanaman supaya menumbuhkan bakteri yang baik untuk tanaman teman teman karena prinsipnya seperti ini teman teman kotoran kambing kalau kita ngambil mendadak ya teman teman mendadak kita ngambil di salah satu kandang peternak kambing kita ambil lalu kita tebar di bedengan dan otomatis bisa besar kemungkinan tanaman itu banyak yang mati teman teman disebabkan kotoran kambing tersebut menimbulkan panas ke tanaman nah itulah untuk manfaat fermentasi teman teman ini usia 8 hari dari penanaman jenis timun Hercules belum melakukan pemupukan insya Allah hari ke 10 ataupun lebih dari hari ke 10 akan saya kocor pertama teman teman akan saya buatkan videonya untuk kupuk dan takarannya maka dari itu buat teman teman tonton dari awal biar teman teman tidak gagal paham disini kita belajar bersama teman teman nah ini alhamdulillah tuh teman teman Hercules buahnya itu agak keputih putihan teman teman rasanya renyah dan tentunya tidak pahit teman teman ini tanaman kacang kita tuh sudah petik ketiga terima kasih teman teman semoga video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh